Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi, saya Evi Sayono Pada video kali ini, saya akan sedikit share atau sedikit berbagi Tentang bagaimana caranya memodelkan kegiatan membaca bersama dengan anak-anak Bagaimana caranya mengajarkan anak-anak Terutama anak-anak berusia 4-9 tahun Untuk dapat lancar membaca Membaca dengan lancar disini maksudnya adalah Ketika seseorang sudah dapat membaca semua kata yang terdapat dalam teks atau sebuah cerita Secara akurat, secara cepat, dengan lancar Dan juga menggunakan intonasi dan mimik yang tepat ketika membaca sebuah kalimat dalam cerita Agar anak-anak dapat membaca dengan lancar Membaca kata dengan baik, secara akurat, dan juga cepat tanpa terceda Dan kemudian menggunakan intonasi yang tepat serta mimik yang tepat Maka anak-anak memerlukan pemodelan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak Ketika anak-anak melihat bagaimana cara orang dewasa di sekitar mereka membaca Maka, anak-anak akan dapat lebih mudah menirukan apa yang dilakukan mereka Sehingga pada akhirnya, anak-anak nantinya akan dapat membaca dengan baik Sesuai dengan tanda baca dan juga intonasi yang tepat Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan sebuah buku besar Yang ditulis oleh seorang penulis asli dari Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Tempat di mana saya bertugas saat ini Buku ini berjudul Bayoi Buku besar ini ditulis oleh seorang guru dari Sekolah Dasar Negeri Terpadu Unggulan II Di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Big book ini bercerita tentang Bayoi Seekor udang galah Di mana udang galah ini memang banyak sekali ditemukan di Kabupaten Tanah Tidung Tempat kami bertugas sekarang Baik teman-teman, sesaat lagi teman-teman akan mendengarkan atau menonton simulasi yang saya lakukan Ketika saya melakukan roleplay atau bermain peran Saya akan berpura-pura menjadi seorang guru Yang akan membacakan sebuah buku cerita big book pada siswa kelas 1 Selamat menyimak Baik anak-anak, sebelum Ibu Efi mau mulai membaca, kita ikat-ingat dulu ya Biasanya ketika kita membaca buku bersama-sama, apa yang harus kalian lakukan? Iya, kita harus menyimak Menyimak itu tandanya seperti apa? Iya, arahkan pandangan mata kalian ke arah Ibu Efi Lalu kemudian mendengarkan Ya, nanti kalau mau mengobrol boleh setelah ceritanya selesai dibacakan Ya, kita mulai yuk Baik, selamat pagi anak-anak Nah, pagi hari ini Ibu Efi akan membacakan sebuah cerita buat kalian Nah, buku ceritanya berjudul Bayoy Apa judul buku ini, nak? Iya, betul sekali Judulnya adalah Bayoy Buku ini ditulis oleh Puji Lestari dan Fatimah Zahra Tadi siapa penulis buku ini? Iya, betul penulis bukunya adalah Puji Lestari dan Fatimah Zahra Baik anak-anak, sebelum kita mulai membaca Ayo kita perhatikan Apa ya yang bisa kalian lihat di sampul depan buku ini Ada gambar apa yang bisa kalian lihat? Iya, betul sekali Di sini kalian bisa melihat gambar udang ya Kira-kira udangnya kecil atau besar? Iya, bisa jadi besar Karena di sini ada gambar akar ya Akar apa ini kira-kira? Iya, bisa jadi ini adalah akar bakau ya Karena daunnya seperti ini Ini besar udangnya Nah, kalau di tempat kita disebut apa udang ini, nak? Iya, udang galah Siapa yang pernah makan udang galah? Oh, iya Bagaimana rasanya udang galah? Enak? Oke Nah, kalian biasanya lihat ini di mana? Di pasar? Iya Bisa jadi di pasar ya Kalian tahu nggak? Udang galah ini biasanya hidupnya di mana ya? Iya Ada di sungai sesayap di tempat tinggal kita ya Iya Ini adalah udang galah Nah, buku cerita ini Kira-kira Mau bercerita tentang apa ya? Ada yang bisa kasih tahu Ibu Efi? Iya Bisa jadi ini bercerita tentang Kisahnya si ini ya Udang galah ini Nah, kalau dilihat dari judulnya Bayoi ini Kira-kira siapa ya? Oh iya Bisa jadi Bisa jadi si Bayoi ini adalah Udang galah yang akan muncul dalam cerita Baik Ibu Efi akan mulai membaca ya Bayoi Bayoi Oleh Puji Lestari dan Fatimah Zahra Oke, kita akan baca halaman pertama Kalian lihat ada gambar apa ini? Iya, di sini ada gambar udang besar Dan juga ada udang-udang kecil Gimana nih kira-kira ya? Iya, mungkin di laut Mungkin di sungai Iya, baik Kita baca sama-sama yuk Ibu Efi akan membaca terlebih dahulu ya Kalian silahkan dengarkan Banyak lumut lezat di pinggir sungai sesayap Bayoi dan teman-temannya berenang ke sana Nah, ini jadinya di mana kejadiannya? Apakah di sungai atau di laut? Iya, betul sekali di sungai Apa nama sungainya tadi? Iya, nama sungainya sungai sesayap Baik Siapa yang berenang ke sana? Iya Bayoi yang berenang ke sana Dengan siapa tadi Bayoi berenang ke sana? Dengan teman-temannya Betul sekali Kenapa ya kira-kira Bayoi mau pergi ke sana? Banyak lumut Dia bilang Banyak lumut lezat di pinggir sungai sesayap Lezat berarti Bayoi makannya apa ya? Iya, Bayoi makannya lumut Dan di mana banyak lumut di situ? Di pinggir sungai sesayap Oke, kita baca lagi yuk Nah, ini Tiba-tiba terdengar bunyi yang keras Air pun berpusar dengan kuat Bayoi tidak sempat menghindar Wah, kira-kira bunyi kerasnya ini disebabkan oleh apa ya? Kalian lihat ada gambar apa ini? Oh iya Ini ada perahu ya Dan ada semacam apa ini? Air yang muncat ke atas Kira-kira perahu apa ini? Kita menyebutnya dengan perahu apa ini Kalau di tanah tidur, nak? Iya Namanya speedboat Atau kita biasa menyebutnya speed Nah, karena ini Kenapa ya bisa ini ya? Bisa air yang muncat ke sini? Iya, karena ada mesinnya ya Lalu karena mesin speedboat ini besar Sehingga tak ada pusaran air di situ Akhirnya Bayoi-nya tidak sempat menghindar Nah, menurut kalian Apa ya yang akan terjadi di halaman berikutnya dengan Bayoi? Bisa selamat tidak ya dia? Siapa yang bisa bantu Ibu Evi untuk memprediksi Apa yang akan terjadi di halaman berikutnya? Iya, yang namanya prediksi tidak perlu benar ya Tidak apa-apa Karena kita sedang belajar Boleh kok salah Nanti kita akan belajar sama-sama Untuk mengetahui bagaimana yang terjadi dengan Bayoi di halaman selanjutnya Wah, coba kalian lihat ini Ini di halaman berikutnya ya Coba lihat wajahnya Bayoi Bagaimana wajahnya? Kira-kira wajahnya dia gembira kah? Atau takut? Atau bagaimana nih? Apa yang dirasakan Bayoi menurut kalian? Oh, Bayoi takut Boleh cerita ke Ibu Evi enggak? Dari mana kalian tahu kalau Bayoi ini takut? Oh, wajahnya Kalau wajah takut matanya terbelalak begitu ya Coba bisa kasih tahu Ibu Evi Wajah takut seperti apa? Iya, seperti itu Takut sepertinya Bayoi ya Nah, baik kita baca lagi yuk Bayoi terseret air kesana kemari Apa yang terjadi dengan Bayoi? Iya, dia terseret air kesana kemari Bagaimana tubuh kalian kalau terseret kesana kemari? Kesana kemari Ya, seperti itu ya Jadi betul seperti kalian bilang tadi Bayoi-nya takut Ternyata dia takut karena apa tadi? Karena terseret air kesana kemari Kita lanjut yuk Nah, coba kalian lihat sebelum Ibu Evi membaca Kalian lihat gambarnya di sini Baik, menurut kalian apa yang terjadi dengan Bayoi? Iya, dia seperti tersangkut ya Seperti tersangkut Tersangkut di mana ini Bayoi-nya? Akar Iya, seperti akar ya Kira-kira akar tumbuhan apa ini? Yang biasanya hidup di pinggir sungai Iya, bisa jadi tanaman bakau ya Oke, kita baca sama-sama yuk Tubuhnya terempas ke akar-akar bakau Kini dia terjepit Ah, ternyata benar Dia terempas-terempas itu apa maksudnya? Siapa yang tahu kata terempas artinya apa? Iya, terlempar Bayoi-nya terlempar Terlempar ke mana, nak? Iya, terlempar ke akar tumbuhan bakau Yang banyak tumbuh di pinggir sungai Betul sekali Bagaimana menurutmu perasaan si Bayoi ya Ketika terjepit? Takut Dari mana kalian tahu? Iya benar, wajahnya ya Wajahnya takut Sekarang apa yang terjadi dengan Bayoi? Ya, dia terjepit Oke, siapa yang bisa bantu Ibu Efi? Apa ya yang kira-kira akan terjadi di halaman berikutnya? Oke, kita lihat di sini Apa yang terjadi dengan Bayoi? Bayoi-nya sudah bisa terlepas belum? Hampir Hampir ya, hampir terlepas Sebagian tapi masih terjepit di antara akar bakau Kita baca sama-sama yuk Apa sebenarnya yang terjadi dengan si Bayoi ya? Bayoi membebaskan diri Perutnya makin lapar Dia segera mencari makanan Ah, akhirnya dia bisa melepaskan diri Lalu apa yang Bayoi rasakan setelah berhasil melepaskan diri? Lapar Kira-kira kenapa ya? Kok Bayoi bisa lapar setelah dia marikan diri? Membebaskan diri dari akar ini? Oh, oke Karena ketika membebaskan diri dari akar Dia bergerak-gerak terus dan mungkin capek ya? Ketika capek apa yang kalian biasa merasakan kalau kalian capek? Ya, karena capek butuh tenaga baru Jadi butuh makan Karenanya Bayoi jadi lapar ya? Iya, betul sekali Kita lihat yuk Ini lumut yang Bayoi cari Namun, di mana teman-temannya? Di mana kira-kira teman-temannya ya? Iya, si Bayoi sudah berhasil mendapatkan lumut Lalu diapakan lumutnya nih? Iya, dimakan ya Lalu dia kebingungan di mana teman-temannya Bayoi Menurut kalian? Di mana teman-temannya Bayoi ya? Ya, kita lihat berikutnya Nah, ini Nah, kalian lihat wajahnya Bayoi Menurut kalian apa yang Bayoi rasakan sekarang ya? Kita lihat yuk Apa yang terjadi dengan Bayoi? Sekarang Bayoi sudah kenyang Bayoi akan mencari teman-temannya Baik Tadi Bayoi sudah kenyang ya Dia sudah pegang perutnya Dia kenyang Dan dia sekarang akan mencari teman-temannya Sekarang bantu Ibu Evi Ada yang bisa bantu Ibu Evi memprediksi Apakah si Bayoi berhasil menemukan teman-temannya tidak ya? Menurut kalian bagaimana? Oke, kita lihat Biur Bunyi apa itu kalau biur? Oh iya, bunyi sesuatu yang tercebur di dalam air Maka bunyinya biur Bisa kalian ikuti sama-sama Ibu Evi Kita sama-sama membuat suara benda yang tercebur ke dalam air Satu, dua, tiga Biur Bunyi apa itu? Apakah akan ada pusaran air lagi? Nah, ada bunyi sesuatu yang tercebur Lalu Bayoi khawatir bahwa Wah jangan-jangan ada pusaran air lagi ya Kira-kira apa ya yang tercebur? Kita lihat ya Nah ini Bayoi-nya Tidak ada pusaran Namun ada yang bergerak di bawah air Apakah itu teman-teman Bayoi? Nah menurut kalian Apa ya yang bergerak di bawah air? Itu teman-temannya Bayoi bukan ya? Ayo kita lihat sama-sama yuk Bagaimana kalau bukan? Bayoi memeriksa dengan hati-hati Nah Bayoi lagi meriksa ya Itu teman-temannya bukan ya Kita lihat tadi di halaman sebelumnya Bunyi keras itu berasal dari sana Oh Ada pesut yang terjebak Oke kira-kira Saya lihat disini Ada pesut yang terjebak Kalian lihat gambarnya tidak? Oh iya nih pesutnya terjebak Terjebak di mana ikan pesut ini? Iya ini ikan pesut biasanya memang Banyak ditemukan di sungai-sungai di tempat kita Di provinsi Kalimantan Utara ya nak ya Iya ini terjebak-terjebak apa ini? Ayat jaring Bisa keluar tidak ya pesutnya dari jaring ini? Kita lihat yuk Nah ini dia ikan pesutnya nih Bayoi harus menolongnya Kenapa kira-kira Bayoi bau menolong ikan pesut ini ya? Oh karena Bayoi baik Bisa jadi Karena memang ada sesuatu Ada hal yang harus ditolong Dan Bayoi mau menolongnya Kalau kalian gimana? Kalau teman kalian tertimpa kesulitan Apakah kalian bantu juga seperti Bayoi? Oke kita lihat ya Apakah si pesut ini Berhasil dilepaskan oleh Bayoi Dari jaring ini Kita lihat nih Pesutnya masih terjebak di jaring ya Bayoi mendekat Dia ingin menenangkan pesut itu Kenapa harus ditenangkan ya? Sama seperti Bayoi tadi Ketika Bayoi terjebak di akar-akar Pohon bakau Dia juga ketakutan Nah sehingga Bayoi sekarang mengetahui bahwa Mungkin pesut ini juga ketakutan Karena terjebak di jaring tadi Kita lihat yuk Kita sambung Nah kamu lihat sebelum kita baca Nah ini ada pesutnya Di sampingnya ada gambar apa ini? Oh ada gambar kaki Gambar kaki Siapa yang pernah melakukan seperti ini Kayak lari-lari di sungai gitu? Pernah? Iya Ibu Evi juga pernah Kita baca yuk Eh apa itu? Apakah Bahaya akan datang lagi? Hmm Kira-kira apakah Bahaya akan datang lagi? Ini apa ya? Bayoi masih bingung nih Dia belum tahu Tapi seperti ada pusaran air lagi ya Lalu Bayoi-nya ketakutan Bagaimana menurut kalian? Apakah yang baru datang ini Akan juga membahayakan mereka? Bayoi tak bergerak Iya nih jaringnya ada di atas Lalu pesutnya di bawah Sudah terlepas belum ya? Siapa yang melepaskan mereka dari jaring tersebut? Tahu-tahu Bayoi kembali tercebur ke dalam air Oh Ternyata Anak-anak itu menolong Bayoi dan pesut Ah sekarang kita lihat gambarnya disini Apa yang terjadi dengan pesut dan Bayoi? Masih terperangkap tidak mereka berdua? Sudah tidak ya? Apa yang dilakukan oleh si pesut? Berenang lagi Oke kita baca yuk Kini Mereka bisa berenang bebas Bayoi segera mencari jalan pulang Akhirnya Bayoi bisa pulang gak ya? Bagaimana perasaan Bayoi dan pesut sekarang setelah bebas? Itu teman-teman Bayoi Senangnya mereka bisa berkumpul kembali Bayoi ingin segera menceritakan pengalamannya hari ini Nah ibu Efi sekarang mau tanya kepada kalian Disini tadi ceritanya berjudul apa tadi? Bayoi Nah toko utama dari buku cerita ini apa tadi? Apakah toko utamanya si Udang Galah? Atau pesut? Atau kedua anak laki-laki tadi? Iya Toko utamanya adalah Sekor Udang Galah Dimana ceritanya terjadi? Iya di sungai sesayap betul sekali Kira-kira kejadiannya siang hari atau malam hari ya? Siang ya? Mungkin siang karena tadi masih bermain-main ya Dan ada speedboat juga yang jalan Biasanya speedboat jalannya siang hari Nah mesti ingat gak apa sih yang terjadi di awal cerita tadi? Iya bayoi-nya lapar Karena bayoi-nya lapar dia mau pergi kemana nak? Ke pinggir sungai sesayap Kenapa dia pergi ke pinggir sungai sesayap? Iya karena bayiak lumut Ternyata bayiak makannya lumut ya Lalu di tengah-tengah cerita Apa yang terjadi? Iya ada speed Ada speed yang akhirnya membuat pusaran air di sungai Apa yang terjadi dengan bayoi? Iya dia kelempar Lalu terjebak di akar bakau Bisa lepas tidak? Bisa akhirnya ya Ah kalian masih ingat gak? Apa yang bayoi lihat ketika akhirnya dia bisa terlepas Setelah terlepas kan dia makan ya Makan lumut Lalu dia lihat apa? Iya dia lihat Ikan pesut yang terperangkap di jaring Apa yang terjadi dengan ikan pesut dan bayoi? Bayoi mau coba tolong Berhasil tidak? Belum ya? Oke Tapi apakah bayoi dan ikan pesutnya akhirnya bisa bebas? Iya bisa Siapa yang membebaskan mereka? Dua anak itu tadi ya Dua anak laki-laki Baik anak-anakku sekalian Itu adalah cerita kita hari ini yang berjudul Bayoi Kisah tentang udang galah Dan petualangannya pada hari itu Dalam membebaskan temannya Baik teman-teman Apa saja yang harus kita siapkan sebagai guru atau orang tua Sebelum kita membacakan cerita atau big book kepada anak-anak Yang pertama adalah Kita harus memilih big book atau buku cerita yang sesuai dengan usia anak-anak kita Pilih isi cerita yang menarik dan juga cocok untuk anak-anak Berikutnya Kita harus terlebih dahulu membaca buku tersebut Pastikan bahwa kita memahami apa maksud dari cerita yang ada di big book Yang ketiga adalah Kita dapat mendesain pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak-anak Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan menjadi panduan bagi anak-anak Untuk dapat memahami isi cerita Pertanyaan-pertanyaannya bisa berupa pertanyaan prediktif misalnya Yaitu seperti Apa yang akan terjadi selanjutnya? Atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghubungkan dunia anak dengan isi teks Misalnya Tokoh cerita dari buku Bayoy adalah seekor udang galah Kita bisa bertanya pada anak Siapa yang pernah melihat udang galah? Di mana kalian melihat udang galah? Dan seterusnya Kita juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing anak untuk bisa memahami cerita dengan lebih baik lagi Dengan menggunakan kata tanya mengapa Misalnya Menurutmu mengapa Bayoy merasa sedih? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat dapat kita simpan atau kita tulis di sticky notes Seperti ini Agar tidak lupa kita dapat menempelkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat pada big book yang akan kita baca pada anak-anak kita Biasanya Buku big book atau buku cerita anak dapat dibacakan tiga kali Misalnya di pertemuan pertama Saya akan membacakan cerita dengan memberikan panduan-panduan atau pertanyaan-pertanyaan pada beberapa halaman Halaman satu, halaman dua, halaman tiga Saya akan meng-guide atau membimbing anak dengan pertanyaan Agar anak lebih mudah paham Masih pada pertemuan pertama Biasanya saya akan membahas Kosa kata-kosa kata penting Atau kosa kata-kosa kata baru Yang muncul pada buku cerita Ketika saya membaca untuk anak-anak Sebisa mungkin saya mempersiapkan benda real Untuk menjelaskan arti kosa kata yang ada pada buku Misalnya Ketika saya menyebutkan bahwa tokoh utamanya adalah seekor udang galah Maka saya mungkin bisa membawa udang galah sungguhan Atau membawa setidaknya gambar Sehingga anak-anak tahu bahwa bentuk udang galah yang asli itu seperti ini Pada pertemuan kedua Saya masih akan membimbing anak untuk memahami cerita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Mungkin tidak sebanyak pertanyaan ketika saya membacanya pertama kali Pada pertemuan ketiga Saya akan membaca lanjut terus tanpa memberikan pertanyaan Namun saya akan memberikan pertanyaannya di akhir cerita Baik teman-teman semua Demikian akhir dari sesi sharing saya hari ini Tentang bagaimana cara membacakan buku cerita Atau bagaimana cara membacakan big book Untuk anak-anak atau siswa Yang berusia antara 5 sampai 9 tahun Saya berharap apa yang teman-teman saksikan pada video saya ini Akan banyak membawa manfaat buat anak-anak Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini Terima kasih Sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya Saya Evi Sayono Sampai jumpa di sesi sharing saya berikutnya Daaah Sampai jumpa di sesi